Bahasa Bagaimana mempengaruhi cara kita berpikir Namun bukan hanya itu Bahasa pun mempengaruhi bagaimana suatu budaya terbentuk Dengan demikian Bahasa juga digunakan untuk mentransmisikan nilai, hukum, dan norma budaya Bahasa juga mengungkapkan dan memperkuat budaya Mempengaruhi identitas pribadi mereka yang hidup dalam budaya Dan menciptakan batasan-batasan perilaku 6 meter, 36 meter, Anda bisa bayangkan Ainsa Department of Trade and Industry Kementerian Belia dan Sukan KPS telah menerima permohonan Kita hidup di lingkungan yang kaya akan ragam bahasa dan budaya Nusantara Sebuah makarianan indah di garis katul istiwa Tapi pernahkah terpikir oleh kalian Bagaimana semua kekayaan itu bisa lahir dan berada di sekitar kita hingga saat ini Bahasa kita berakar dari bahasa Austronesia Sebuah keluarga bahasa yang berkembang di pulau Taiwan Selatan Sekitar lebih dari 2500 tahun yang lalu Bahasa ini terus berkembang dan menyebar di sekitar Filipina Asia Tenggara Madagaskar Kelompok pulau di Pasifik Tengah dan Selatan Hingga Hawaii Selain bahasa Masyarakat Austronesia dikenal sebagai pelayar yang hebat Tak heran mengapa ada lagu seperti Nene Moyangku seorang pelaut Yang kerap kali kita dengar ini Bukan hanya sebuah nyanyian tanpa bukti semata Orang Austronesia memiliki karakteristik budaya yang sama Termasuk tradisi dan teknologi seperti pembuatan tato Rumah panggung Ukiran batu giyok Pertanian laan basah Dan berbagai motif seni cadas Tetapi mengapa semua hal tersebut bisa saling berhubungan? Apa hubungan antara bahasa dan budaya? Kita akan menggali lebih dalam mengenai mengapa bahasa Dapat membentuk pola pikir suatu individu dan masyarakat Dan mengapa hal tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita Oke, selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Nama saya Rony Surya Saputra Baik, saya adalah dalam cat ini bertugas di SMP Negeri 1 Bandung Dan di luar itu saya aktif berorganisasi di Kepuliaan Dan saya menjadi salah satu ketua MGMP Bahasa Sunda di Kota Bandung Kemuaan antara bahasa dan budaya Oke, ini rekan-rekan ya Bahasa itu merupakan salah satu unsur daripada budaya Seperti Kuncoron Inggrat yang mengatakan dalam tujuh unsur budaya Dan salah satunya adalah bahasa Kenapa penting bahasa untuk budaya? Karena dalam berbahasa itu ada fungsi komunikatif, ada fungsi budaya Karena apa? Karena setiap bahasa itu akan mencerminkan Itu menandakan bahwa sangat penting sekali bahasa itu selain fungsi komunikatif Padahal juga fungsi budayanya Jadi begitu deh Jadi salah satu pendukung faktor dari faktor bahasa ini Jadi salah satu pendukung terciptanya untuk kebudayaan Namanya kita tahu bahwa budaya itu merupakan hasil parya cipta rasa dan ide manusia Apa pengaruhnya bahasa dengan berlaku dan karakter? Dalam kajian kebahasaan ada yang namanya fisikolinguistik Fisikolinguistik ini berhubungan dengan bagaimana tutur pola itu Tutur bahasa itu dapat mempengaruhi seseorang Dapat mempengaruhi atau membentuk apa seseorang Dan ini tidak terbersih secara langsung Tapi memang tersurat Contohnya, tentu kecil saja Bahasa itu, bila kita berbicara Itu mengandung beberapa makna Makna baik mata secara gramatikal maupun secara semantik dalam artian Semantik itu mempunyai tataan lahir dan batin Artinya ada hal yang memang tersembunyi di bahasa Kalau kita menyebut atau menyambut itu Membilang ini A kita memanggil Atau A-A Atau A itu benar makna Dan itu konotasinya berhubungan dengan karakter orang yang memakainya Beda, dan itu dipengaruhi oleh tingkat kejiwaan Makanya dalam kajian bahasa itu ada yang namanya fisikolinguistik Dimana pikiran, kejiwaan itu akan mempengaruhi seseorang Dalam berhubungan kata, bertingkah laku, dan berhubungan laku Seperti itu Bagaimana bahasa bisa mempengaruhi terbentuknya suatu budaya Sudah jelas Inti utama dari bahasa Fungsi utama adalah komunikasi Bahasa itu dipakai dalam percakapan sehari-hari Di tiap daerah punya ciri khas masing-masing Ya, itu dipengaruhi oleh lingkungan Oleh ekon geografis Dan budaya itu sendiri Jadi, sudah jelas bahasa ini sangat berpengaruh Terhadap suatu perkembangan budaya suatu bangsa Ya, bila bahasanya sudah hilang Maka secara perlahan Bangsanya juga akan hilang Beginilah Contohnya bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional Yang diantaranya itu adalah Mengambil dari berbagai macam bahasa-bahasa yang ada di Nusantara Dari bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Matak Bahasa Sulawesi, bahasa Iriang Itu yang diadak Itu yang diadak Dan dijadikan satu kekayaan bahasa nasional Sementara bahasa kesatuan Baca kuburit itu Bahasa sunnah loh Kata kuburit bahasa sunnah Tapi sudah dipakai hampir diseluruhi kuburitnya Bahasa kuburit itu adalah Suatu kegiatan dimana Menunggu saat terbuka kuasa Padahal itu intinya dari bahasa daerah Dari bahasa sunnah Jadi sudah sangat jelas sekali Dari contoh yang diberikan tadi bahwa Bahasa akan sangat berpengaruh sekali Terhadap kemajuan suatu bangsa Begitu deh Apa sih motivasi? Sebenarnya bukan motivasi ya Hal terkecil yang harus kita pelihara adalah Fungsi komunikasi di lingkungan keluarga Bila lingkungan keluarga sedang biasa menggunakan bahasa daerah Bahasa budayanya, bahasa ibunya Insya Allah Anak-anaknya itu akan terus memakai bahasanya Jangan sampai ya rekan-rekan semua nih Orang-orang asing yang bisa belajar ke Indonesia Mereka dengan bangga sekali Belajar bahasa Sunda Bahasa daerah dimanapun itu Belajar bahasa Bali Belajar bahasa Jawa Belajar gamelan Betulnya kita diambil Kita marah Jangan salahkan siapapun Tapi anda sebagai generasi muda Yuk kita sama-sama Kita jaga Kita lestarikan Kita tepi arah Bahasa kita Bahasa daerah Yang menjadi salah satu Kekayaan bahasa Nasional Tempun itu Masa depan ada di tangan anda Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati